Pengertian Pipeline Produksi Pipeline produksi adalah sebuah tahapan atau sebuah alur produksi yang harus dilakukan untuk membuat sebuah film animasi. Pipeline atau alur produksi sebuah film animasi tergantung pula dari masing-masing perusahaan atau organisasi, tergantung kebutuhan dan jenis animasi, tergantung budget atau biaya, tergantung kualitas film yang dihasilkan, proses produksi motion grafik, pre-production, ide cerita dan skrip. Skrip merupakan sebuah blueprint atau cetak biru yang ditulis untuk sebuah film. Pada tahapan pertama kita harus membangun konsep dan ide. Dari konsep dan ide kita akan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dan mulailah kita dapat membangun cerita atau skrip untuk animasi atau klip. Titanic adalah sebuah kisah yang bercerita tentang Romeo dan Juliet di atas bot, J-A-M-E-S-C-A-M-E-R-O-N Super Neli Denek Lincah yang menjadi superhero di Indonesia, R-O-B-B-Y-U-L-P-R-A-T-A-M-A membuat breakdown berdasarkan skrip, mendesain karakter dan konsep art setelah cerita akan muncul karakter yang sebagian besar digambar, dilukis, ataupun dipahat dalam kurung stup to rest. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam proses mendesain karakter, pose, ekspresi wajah, beberapa point of view, konsep desain dari N-A-T-S, membuat storyboard, merupakan coretan garis besar dari sebuah film yang terdiri atas spesifik scene pada sebuah film, spesifik kamera dan pergerakannya, spesifik pergerakan kasar dari karakter storyboard episode Mango, Voice Over Voice Over atau VO adalah suara yang merupakan vokal manusia yang sengaja direkam untuk berbagai kegunaan yang biasanya digunakan pada radio, televisi, film, animasi, teater, dan lain-lain. Tentu saja, kita harus ingat bahwa seorang VO akan dibatasi oleh teks yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Production Modeling, karakter, dan props adalah sebuah proses pembentukan model tiga dimensi yang terdiri dari surface sehingga membentuk sebuah objek dengan bantuan perangkat lunak tiga dimensi, step by step tiga demodeling, before after modeling, rigging atau penulangan. Sebelum model karakter 3D diberikan kepada tim animator, model harus diberi persendian dan kontrol gerakan, agar animator dapat membuat pose dari model tersebut. Proses tersebut pada umumnya dikerjakan oleh artis yang dikenal dengan sebutan rigors atau character technical directors dalam kurung tz. Layouting dan animating Layouting, penempatan kamera stagging sesuai dengan skenario pada setiap scene. Proses tersebut pada umumnya dikerjakan oleh artis yang dikenal dengan sebutan layout artis animating. Proses pembuatan gerakan pada karakter atau objek sehingga objek atau karakter tersebut bergerak sesuai dengan skenario. Proses tersebut pada umumnya dikerjakan oleh artis yang dikenal dengan sebutan 3D animator simulation dan efek. Sebuah pembuatan imitasi dari sebuah proses dan memberikan sebuah efek agar animasi terlihat nyata. Contoh adegan fighting membutuhkan debu agar terlihat dramatis. Salju akan meninggalkan jejak jika kita injak. Rambut akan terkibas jika tertiup angin. Shading dan lighting Shading lighting dalam komputer grafik CG Shading mengacu pada proses mengubah warna suatu objek permukaan poligon dalam sebuah 3D scene berdasarkan sudut terhadap cahaya dan jaraknya terhadap cahaya untuk menciptakan efek foto realistik. Shading dilakukan selama proses render dengan sebuah program yang disebut shader. Post-production Rendering Rendering adalah proses dari membangun gambar dari sebuah model dalam kurung atau model yang secara kolektif dapat disebut sebuah berkas adegan melalui program komputer. Editing dan compositing Editing adalah proses menata shot atau sequence menjadi suatu rekaman gambar yang utuh. Compositing adalah proses kombinasi dari beberapa visual yang terpisah menjadi gambar tunggal. Sound dan Music Designing Sound design adalah proses menentukan, memperoleh, memanipulasi, atau menghasilkan elemen audio. Hal ini digunakan dalam berbagai disiplin ilmu termasuk pembuatan film, produksi program televisi, teater, rekaman suara, dan reproduksi, live performance, seni suara, pasca produksi, radio, dan pengembangan software video game. Publishing Publishing pada film 3D adalah proses menampilkan film animasi kepada publik dalam berbagai media ataupun channel seperti televisi, youtube, vimeo, social media, dvd, bioskop, dll. Terima kasih telah menonton!